kelompok-kelompok pendukung penista agama sedangkan Anies kelompok pembela agama begini, sampai saat ini Anies masih bersama dengan kami gerbong yang masih sama yakin bang? kenapa? sampai saat ini sepertinya itu saya udah rame di media sejak setahunnya lalu sebagai cawapres rame hari ini masih ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan semakin menarik sekali ya memperhatikan perhelatan tahun politik banyak sekali orang yang kemudian bermunculan dengan berbagai background dan kepentingan salah satu yang menarik perhatian kita semua itu dicalonkannya Anies Baswedan oleh Nasdem nah pertanyaannya kan siapa wakilnya nih? siapa wakilnya? dulu itu sempat beberapa tahun kebelakang Novel Bagmumin menyodorkan dirinya untuk menjadi wapres karena klaiman dia dia didukung oleh jutaan warga FPI kirain saya dia sudah suruh untuk perbicara itu weh ternyata masih berbicara tiga hari kebelakang dia mengkampanyekan diri sebagai wakil presiden cuma memang belum disebutkan siapa yang akan kemudian diusung menjadi presidennya cuma dia masih punya keinginan tekad yang kuat untuk menjadi wapres oke kita lihat dulu nih videonya lucu sih Pak Novel ya karena Ahok dan kawan-kawan sekitarnya itu adalah satu kelompok-kelompok pendukung perista agama sedangkan Anies kelompok pembela agama abang kalau dilihat dari survei nih ya nama Anies itu masih di bawahnya Pak Prabowo loh ya 2019 Pak Prabowo itu salah satu yang didukung oleh teman-teman juga betul PA212 gitu kan alemen spirit 212 iya kan tapi sekarang kenapa wajah Pak Anies Baswedah yang ada disitu karena karena begini sampai saat ini Anies masih bersama dengan kami gerbong yang masih sama yakin bang yakin kenapa sampai saat ini sepertinya itu karena masih bersama walaupun kita sudah gak bisa mendukung-dukung lagi karena karena politiknya kan pragmatis berubah-berubah terus bisa satu detik berubah maka nanti kita harus nunggu apa istimah ulama dulu hmm kapan itu bang istimah ulama nanti setelah penetapan bill press saya udah rame di media sejak setahunnya lalu sebagai jawab press uwaaah kami hari ini masih ada menamping isi apa bang dari dari di biwan sendiri loh vifanya yang angkat abang menamping isi apa bang kita serahkan itu pada istimah ulama kalau gak jadi pantes atau tidak pantes atau tidak karena saya yakin kalau di calonin beneran nih abang gimana kan saya saya selama ini selama sebelum ditentukan oleh apa oleh pimpinan untuk tidak dukung mendukung termasuk diri saya sekarang saya udah kampanye kemana-mana dan saya maksudnya untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa saya minta dukungan doanya maju sebagai jawab press serius dan itu didukung dan alhamdulillah seluruh elemen 212 petinggi-petinggi sampai saat ini sampai saya turun ke jalanan alhamdulillah saya belum ada melihat yang menolak saya baik secara di belakang maupun secara terang-terangan menolak saya belum bang kalau lancar alhamdulillah kalau gak jadi gini mau bisa masuk nama saya di izi maulama kalau gak jadi gimana kalau gak jadi gak apa-apa saya akan terus berlanjut berjuang terus cawapres seumur hidup yang capres seumur hidup aja ada yang punya partai yang punya pengalaman punya kekuasaan seumur hidup jadi capres maka saya dengan seperti itu motivasi saya saya insya Allah menjadi cawapres seumur hidup karena saya pengalaman kenapa yang dipilih wakil gitu loh orang kan nyarinya karena kan saya tahu adab gitu saya tahu sopan santun saya tahu etika karena saya merasa ada yang lebih pantas di atas saya petinggi-petinggi NPI kemudian juga petinggi-petinggi B212 yang mumpuni yang punya pengalaman yang mereka itu pantas sebagai capres maka saya gak berhak ataupun saya gak pantas untuk melewati mereka makanya mungkin saat ini saya mungkin hanya membayangi membayangi tokoh-tokoh agama atau politik yang ada di elemen 212 saya hanya sebagai cawapres saja oke tidak naik sebagai adab saja etika saya terhadap orang-orang yang pernah punya digaung-gaungkan sebagai capres saya gak mau merusak jalur mereka saya tetap di cawapres saja oke jelas ya saya sih secara pribadi sangat mendukung sekali upaya novel bakmumin untuk menjadi cawapres saya mendukung serius biar jelas kan biar jelas mana yang harus dipilih dan mana yang tidak mana kawan mana lawan biar jelas gitu garisnya biar jelas kan gak mungkin novel bakmumin menjadi cawapres ganjar pranowo gak bakalan mungkin yang berpotensi dipasangkan dengan novel bakmumin itu ya hanya satu itu adalah Anis Ukrasid Baswedan sekali ya nanti gabung Nasdem gabungnya sama PKS biar jelas biar jelas gitu loh di awal saya kaget sebetulnya PKB bergabung dengan PKS ada koalisi semut merah karena susah ketemunya secara garis ideologi jelas susah lah ketemunya kalau diibaratkan antara air dan minyak itu susah nyatunya PKB berideologikan ahlu sunnah wal jamaah moderat nah PKS lebih kepada transnasional jadi susah menyatunya susah mungkin bisa disatukan hanya dengan satu kepentingan bangsa tapi itu pun ya susah susah lah pokoknya tapi alhamdulillah kan PKB sudah memutuskan untuk gabung dengan Gerindra kan gak jadi tuh PKS dengan PKB nah saya harap biar supaya lebih jelas PKS nantinya gabung ke Nasdem ya usulkan calonkan Anis Rashid Baswedan wakil presidennya novel bakmumin wah keren tuh kan novel sudah punya kekuatan masa yang luar biasa yang menurutnya sudah jutaan sudah jutaan Pak Anis sayang kalau tidak diambil menjadi wakil presidennya sepakat gak sepakat gak bos dan satu lagi saya sedikit gak percaya kalau di 2024 nanti tidak akan ada politik identitas sedikit kemungkinannya kenapa karena 3 hari yang lalu ini keluar wawancaranya 3 hari yang lalu ya novel bakmumin sudah mendeklarasikan sudah tegas mengatakan bahwa pendukung ahok dan sebagainya itu kelompok penista agama dan Anis Rashid Baswedan itu adalah kelompok pembela agama itu kalimat itu sudah mempertegas bahwa berpotensi sekali di 2024 nanti ada politik identitas lagi kita lihat aja lah kita lihat aja lah siapa partai yang kemudian mengusungkan Anis Rashid Baswedan sebagai calon presiden kemudian kita deteksi bakal ada gak isu urusan apa namanya politik identitas kalau tidak ada satu kali lagi saya syukur Alhamdulillah tapi novel bag Mumin sudah mengawali itu saya melihat novel bag Mumin sudah mengawali akan ada politik identitas disini kecuali wawancara ini udah setahun kebelakang ini kan baru tiga hari udah ngomong kelompok penista agama wah udah ngomong kayak gitu itu sudah ciri-ciri itu itu sudah bintik-bintik itu bakal akhir lagi stigma buruk dari mereka untuk kelompok-kelompok yang tidak mendukung mereka sebagai penista agama ya gitu tapi kita saksikan nantilah arena-arena pertengkarannya nanti kan sangat menarik kayaknya ini kewajiban kita untuk kemudian merapatkan barisan karena malam juga saya sudah upload bagaimana statement Bahtiar Nasir mengenai 2024 ini akan terjadi apa dan ini saya kira akan mereka upayakan untuk apa yang dia bayangkan itu terwujud nah kita sebagai masyarakat yang kemudian memahami marwah Indonesia ideologi bangsa kita kita sebelum cita-cita itu kemudian terpesit di pikirannya kita harus gagalkan terlebih dahulu rencananya artinya apa kita akan sebarkan kepada masyarakat bahwa Pancasila adalah sebuah konsep yang sudah matang kalaupun tidak dikatakan final matang untuk kemudian menjadi payung bagi seluruh warga Indonesia tanpa melihat suku ras agama dan budaya sudah matang kemudian anda mau menyodorkan gorengan baru untuk dimatangkan ya akan mengulangi dari awal lagi susah kan mereka sudah mengatakan kata siapa Pancasila itu final kan gitu ya Pancasila itu final oke kalau anda tidak menerima bahasa final saya katakan matang aja cocok aja pas aja biar tidak dibantah lagi urusan finalnya matang anda memenyodorkan konsep yang masih mentah kemudian mau diadukan dengan yang sudah matang yang akan mentah anda bos itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya mari rapatkan barisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati